Kualifikasi Piala Dunia 2022 Kamis 10 Oktober 2024, Australia akan menghadapi Cina pada pukul 16 lewat 10 menit WIB langsung dari Adelaide Oval, Adelaide, Australia. Partai selanjutnya dari Grup B, Jordania akan menghadapi Korea Selatan pada pukul 21 lewat 00 WIB langsung dari Aman International Stadium Aman, Jordania. Dari Grup A, Uzbekistan akan menghadapi Tim Kuat Iran pada pukul 21 lewat 00 WIB langsung dari Bunyokor Stadium Tanskent, Uzbekistan. Dari Grup A, Tim Nas Katar akan menghadapi Tim Kyrgyzstan pada pukul 23 lewat 00 WIB langsung dari Al-Tamuma Stadium Doha, Katar. Jadwal pertandingan dari Grup B, Oman akan menghadapi Kuat pada pukul 23 lewat 00 WIB langsung dari Sultan Qobos Port Komplek Musket, Oman. Jadwal pertandingan dari Grup A, Uni Emirat Arab akan menghadapi Korea Utara pada pukul 23 lewat 00 WIB langsung dari Hazza bin Zayed Stadium Al Ain Uni Emirat Arab. Dari Grup C, Tim Nas Bahrain akan menghadapi Tim Nas Indonesia pada pukul 23 lewat 00 WIB langsung dari Bahrain National Stadium Riva Bahrain dan dapat Anda saksikan live di RCTI. Masih dari Grup C, Big Mesh terjadi di mana Saudi Arabia akan menghadapi Tim Kuat Jepang pada pukul 01 lewat 00 dini hari langsung dari Kim Abdullah Sport City Stadium Jeddah, Saudi Arabia. Dari Grup B, hari Jumat 11 Oktober 2024, Irak akan menghadapi Palestina pada pukul 01 dini hari langsung dari Basra International Stadium Basra, Irak. Berikulah kelas main sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 dari Grup A, Uzbekistan, mimpin kelas main dan toren 6 poin di Kuti Tim Nas Iran dengan 6 poin. Di peringkat ketiga, Uni Emirat Arab 3 poin. Peringkat keempat, Korea Utara 1 poin. Peringkat kelima, Qatar 1 poin. Dan di juru kunci, Kyrgyzstan 0 poin. Klas main sementara dari Grup B, Jordania, mimpin kelas main dan toren 4 poin. Di peringkat kedua, Korea Selatan 4 poin. Peringkat ketiga, Tim Nas Irak 4 poin. Peringkat keempat, Kuwait 2 poin. Peringkat kelima, Palestina 1 poin. Dan di juru kunci, Oman 0 poin. Klas main sementara dari Grup C, Tim Nas Jepang, mimpin kelas main dan toren 6 poin. Di peringkat kedua, Saudi Arabia 4 poin. Peringkat ketiga, Bahrain 3 poin. Peringkat keempat, Tim Nas Indonesia, 2 poin. Peringkat kelima, Australia 1 poin. Dan di juru kunci, Tim Nas Cina, 0 poin. Berikula daftar top score, sampai meseh kedua, Kualifikasi Piala Dunia 2026. Di peringkat pertama, ada Takumi Minamino dari Jepang, 2 gol. Peringkat kedua, Hidema Samorita dari Jepang, 2 gol. Peringkat ketiga, Ayase Uwe dari Jepang, 2 gol. Peringkat keempat, Yasan Al-Naimat Jordania, 2 gol. Peringkat kelima, Hasan Kades dari Saudi Arabia, 2 gol. Peringkat keenam, Ratnan Orat Mangun dari Indonesia, 1 gol. Peringkat ketujuh, Mehdi Taremi dari Iran, 1 gol. Di peringkat kelima, Ayemen Hussein dari Irak, 1 gol. Peringkat sembilan, Wataru Indo dari Jepang, 1 gol. Peringkat sepuluh, Junta Ito dari Jepang, 1 gol. Peringkat sebelas, Tako Vesa Kubul dari Jepang, 1 gol. Peringkat dua belas, Daisen Maeda, Jepang, 1 gol. Peringkat tiga belas, Kauromi Toma dari Jepang, 1 gol. Dan di peringkat empat belas, Noral Rawabdeh dari Jordania, 1 gol. Berikutlah daftar pemain Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk match day ketiga dan keempat di posisi penjaga gawang. Pemain pertama ada Martin Pes dari FC Dallas, Amerika. Pemain kedua ada Hernando Ari Sutaryadi dari Persebaya, Surabaya. Pemain ketiga, Nadio Argavinata dari Borneo FC. Bergeser untuk barisan pemain belakang, ada Jay Irises dari Venezia, Italia. Jordi Amat dari JDT, Malaysia. Mesh Hilgers dari FC20, Belanda. Rizky Rido dari Persija, Jakarta. Muhammad Ferrari, Persija, Jakarta. Wahyu Prasetyo dari Maluku Utara, United. Kelvin Verdong dari NEC Nisman dari Belanda. Pratama Arhan Suwon FC Korea, Sain Pai Tenama dari Kas Upen, Belgia. Sandy Wolves dari KV Magellan, Belgia. Hasnawi Mangkualam Port FC, Thailand. Dan Eliano Reisder dari Pets, Swolve dari Belanda. Bergeser untuk pemain tengah, ada Tom Haye dari Almere City, Belanda. Nathan Chuaon dari Swansea City, Inggris. Ivar Jenner dari FC Utrecht, Belanda. Dan Ricky Kambuaya dari Dewa United, Indonesia. Bergeser untuk posisi pemain depan, ada Ratnan Oratmangun dari FCVF Demnder, Belgia. Marcelino Ferdinand, Oswald United, Inggris. Witan Sulaiman Persija, Jakarta. Egy Maulana Fikri, Dewa United. Dan pemain baru Malik Risaldi dari Persebaya, Surabaya. Rafael Stryk dari Brisbane Role, Australia. Dimas Derajat Persib, Bandung. Dan pemain terakhir Hoki Caraka dari PSS Leman. Itulah jadwal siaran langsung kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk MESD ketiga. Ayo terus dukung tim nasi Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik komen dan subscribe. Dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cari Sport. Terima kasih.